Penjualan ritel menguat lebih signifikan dibandingkan ekspektasi pelaku pasar dan pelaku usaha, nandai masih sehatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat selama kuartal ketiga 2024. Ini terlihat dalam laporan bulanan Departemen Perdagangan AS dan tercermin dalam laporan keuangan sejumlah perusahaan yang mulai terbit pertengahan Oktober. Pada September, konsumen memburu beragam produk, mulai pakaian, buku, hingga beragam kebutuhan berkebun. Satu indikator yang paling positif menurut analis adalah penjualan di bar dan restoran yang juga meningkat. Melemahnya harga bensin di tengah rai mendongkrak pembelanjaan untuk keperluan-keperluan lainnya. Meski pembelanjaan konsumen tetap kuat, Investor memperkirakan Bank Sentral AS atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bungacuan pada pertemuan selanjutnya pada November. Berbeda dari pertemuan pada September saat The Fed menurunkan suku bungacuan sebesar 50 basis point, pengamat umumnya memperkirakan penurunan akan lebih moderat, 25 basis point, dan The Fed akan menunggu terbitnya sejumlah data selanjutnya, termasuk data terkini seputar penciptaan lapangan kerja yang terbit pada 1 November. Melemahnya penciptaan lapangan kerja belakangan pula yang membuat The Fed mulai memangkas suku bungacuan yang telah dipertahankan tinggi selama setahun lebih. Diawali dengan laporan keuangan perbankan, musim laporan keuangan selanjutnya didominasi sejumlah perusahaan teknologi dan konsumen. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.